Intro 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 165FM Ars Radio Radionya para Arsnesia You are Yes, the Ars Kalau Arsnesia, kembali lagi nih bareng kita Trio Belgica Out, background, pintover Tapi banyak baca Betul banget Gue Izan Atau gue Fazri Dan gue Rido Kehatan menemani kamu pada siang hari ini Dari jam 1 siang sampai jam 4 sore Panas panas gini enaknya ngapain nih guys? Makan es slim gak sih? Atau makan es pesan hidup-idup di depan kampus? Ada yang pernah nyobain ya nih? Cobain deh Bener banget Di siang hari yang panas gini Emang pas banget makan yang dingin-ingin ya? Asalkan jangan dingin kesehat dia Boleh Intro Ok, by the way, ngomongin tentang Pisan Ijo nih Tau gak kampus Ars University lagi ulang tahun yang keempat lho Sebenernya udah dari kemarin kemarin sih ya? Agar berapa sih? Agar 9 seminggu Oh geng Nah kira-kira ada wis gak nih buat kampus kita tercinta ini? Hehehe Kalau dari kita sih ya semoga Ars makin maju, makin sukses Kini kenal banyak orang pastinya Gila banget, dan menariknya lagi nih Di ulang tahunnya Ars yang keempat ini Ars mengadakan kegiatan bagi-bagi seribu makanan Ke orang-orang yang membutuhkan lho Kain banget ya sih? Keren banget Keren banget lah Sebelum lanjut nih Kita mau puterin satu lagu nih buat Ars yang sudah mulai tahun Titulnya itu Happy Birthday to You dari Pamungkas Langsung aja yuk, oke? Kita puterin lagunya Mosei Oke Ars ya, satu lagu tadi udah cukup kali ya Buat pembukaan seragu seragu spesial buat Ars yang senang ulang tahun kali ini Nah, langsung ke segmen kita aja kali ya Segmen kita kali ini ialah CINEAS CINEAS Oh, ngomong soal cinema nih ya Yang namanya cinema pasti gak jauh dari film Nah, akhir-akhir ini ada film yang paling buming banget nih Bagi para pecinta film orang Indonesia khususnya Film Di Amal Kematian Nah, film Di Amal Kematian ini menjadi salah satu film yang dinantikan oleh banyak orang Hai, gimana sih sinopis dari film Di Amal Kematian ini? Oke, jadi cerita Di Amal Kematian ini diadaptasi dari kisah nyata Yang diambil dari cerita viral di Twitter Atau X ya, kalau sekarang X Cerita dari akun Ad Zero Point itu Bercerita tentang seorang gadis yang terancam menjadi tumbal pesunggihan ayahnya sendiri Serem banget gak sih? Lalu merumasai banget sih itu Parah Kira-kira kalau lo mengerasain atau terlihat secara langsung kejadian itu Kira-kira lo bakal dengar sih? Menurut lo gimana? Kalau gue sendiri sih mungkin udah ngumpul di celana tadi ya Kalau gue nih, gue kayaknya enggak deh Enggak Oke, jadi kisah ini kemudian diproduksi menjadi film oleh MVP Pistone Dan disutradari oleh Azhar Kinaulubes Yang telan memproduksi beberapa film horror sebelum-sebelumnya Sementara naskahnya itu sendiri ditulis oleh Erwanto Alpadulof Penasaran sama kisahnya? Oke, berikut sinopsis film Di Amal Kematian yang sedang tayang di Boskop saat ini Oke, jadi gue disini akan menceritakan sinopsis dari di Amal Kematian ini Jadi ada keluarga namanya keluarga Nadia Ada Bapak Suyanto, Ibu Kinar Yosi, Yoga, dan Nadia sendiri Awalnya Nadia dan Yoga mengalami kejadian aneh Bokap mereka masuk ke suatu ruangan, bawa karung, terus karungnya jatuh Kalian lihat kan? Isinya ternyata kepala kambing Cepat bayangin itu, terus setelah kejadian itu Ibu mereka meninggal tragis tahun 2002 Abis itu Nadia dan Yoga mulai diganggu sama makhluk halus yang memberikan Plus kakak mereka kena gangguan mental dan harus kesekiater Yang lebih serennya lagi Seluruh keluarga ini harus nurut sama peraturan anehnya si Bapak Nadia dan Yoga curiga kalau bokap mereka ini Lagi ngelakuin pesugihan biar jadi kaya Ritualnya minta tumbal setiap 10 tahun sekali guys Sekarang Nadia dan Yoga benar-benar diambal kematian mereka Serem banget bukan? Serem tuh ya Serem banget Boleh banget nih kirim ke email kita di arsradio.gmail.com Atau langsung aja ke main sosial kita Nah mungkin segitu aja dari kita Tetap tungguin segmen cinears kita selanjutnya Di 165 FM Ars Radio Setiap hari Jumat pada pukul 1 siang sampai jam 4 sore Semoga harimu tak kelain See you Sub indo by broth3rmax